Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Hatinya sedang Sumpah Banyak malas Boleh sesekali Tapi yang lebih Utama adalah gajian Kitab, bahas kitab Nah Yang saya pahami Dari apa yang dijelaskan Adalah Kiat Seorang wanita Seorang muslimah Agar semangat Beramal Saleh Agar semangat Beramal saleh Dan jauh dari maksiat Ini mungkin yang Kita Bisa ingin Pelajari pada kesempatan kali ini Ada pun Berkaitan dengan kata Pada tema itu penyesalan Di akhirat Maka memang ada nanti Di akhirat Yang Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tentang penyesalan Penyesalan di akhirat Kenapa sih Saya Di dunia Waktu di dunia Tidak mengerjakan ini Coba di dunia Mengerjakan ini Jadi mereka Banyak menyesal Di akhirat Mereka Banyak Menyesal Di akhirat Seperti Misalkan Saya beri contoh Penyesalan Di akhirat Penyesalan Atas Kesirikan Itu mereka Menyesal Orang-orang Mushrik Kelak Nanti menyesal Di akhirat Sebagaimana disebutkan Alih Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Kahfi Wa yakulu Ya laytani Lam usyrik Birabbi Ahada Artinya Ia berkata Alangkah Indahnya Aku tidak Pernah Menyesal Menyesal Allah Dengan Seorang Nah ini Yang kedua Penyesalan Yang kedua Di antaranya Adalah Penyesalan Melakukan Perbuatan Bid'a Tidak Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Dalam Ibadah Ini juga Menyesal Nanti di akhirat Sebagaimana disebutkan Alih Allah Dalam surat Al-Burqan Ayat 27 Ya Kulu Ya Laytani Ittakhattu Ma'ar Rasuli Sabila Ia berkata Alangkah Indahnya Aku Mengambil Jalan Bersama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ala Alih Wasallam Nah ini Juga menyesal Kelak Nanti di akhirat Kenapa Beramal Ibadah Tidak sesuai Dengan Petunjuk Rasul Sallallahu Alayhi Wa'ala Alih Wasallam Begitu Begitu Juga Menyesal Di akhirat Karena Loyal Kepada Orang Kafir Kepada Orang Munafik Kepada Orang Zalim Mereka Loyal Ya Seperti Misalkan Di Dalam Surat Al-Mu'minun Ayat 39 40 Sampai 40 Artinya Ia berkata Wahai Rabbku Bantulah Aku Dengan Apa Yang Mereka Dustahkan Kepadaku Allah Berfirman Hanya Sedikit Kelak Orang Orang Yang Menyesal Atas Apa Yang Telah Mereka Perbuat Dari Loyal Kepada Orang Kafir Loyal Kepada Kesirikan Orang Orang Musrik Orang Orang Munafik Dan Orang Orang Zalim Nah Ini Yang Ketiga Penyesalan Di Akhirat Penyesalan Yang Keempat Di Akhirat Di Antaranya Adalah Mempunyai Teman Yang Buruk Ini Juga Penyesalan Di Akhirat Mempunyai Teman Yang Buruk Sebagaimana Disebutkan Al-Allah Dalam Surah Al-Furqan Ayat 27 Sampai 28 Kalau kita Lihat Artinya Surah Al-Furqan Ayat 28 Kecelakaan Lah Bagiku Alangkah Malangnya Aku Besarlah Bagiku Kiranya Aku Dulu Tidak Menjadikan Sifullah Sebagai Teman Dekatku Ini Termasuk Daripada Penyesalan Karena Mempunyai Teman Buruk Kemudian Juga Penyesalan Yang Lain Yaitu Penyesalan Atas Menghukumi Seseorang Tanpa Meminta Kejelasan Sebelumnya Tidak Tabayun Dulu Sebelumnya Menghukumi Seseorang Tanpa Minta Kejelasan Sebelumnya Tidak Tabayun Ini Disebutkan Al-Allah Dalam Surat Al-Hujurat Ayat 6 Yang artinya Dalam Surat Al-Hujurat Ayat 6 Wahai Orang Yang beriman Jika Datang Kepadamu Orang-orang Pasuk Membawa Suatu Berita Maka Periksalah Dengan Teliti Agar Kalian Tidak Menimpakan Suatu Musibah Kepada Suatu Kaum Tanpa Mengetahui Keadaan Sebenarnya Yang Menyebabkan Kamu Akan Menyesal Atas Perbuatan Tersebut Ini Adalah Ayat Yang menjelaskan Bahwa Penyesalan Kelak Terjadi Akibat Suka Memfonis Tanpa Bertabayun Terlebih Dahulu Ini Penyesalan Penyesalan Di Akhirat Kemudian Penyesalan Lain Disebutkan Dalam Al-Quran Diantaranya Penyesalan Atas Mengapa Pernah Melakukan Maksiat Dosa Ini Menyesal Nanti Kelak Di Akhirat Allah Berfirman Dalam Surah Al-Ma'idah Ayat 31 Artinya Lalu Allah Memutus Ini Cerita Habil Dan Qabil Yang membunuh Adalah Qabil Yang terbunuh Adalah Habil Anak Dari Adam Dan Hawa Al-Ma'idah Ketika Sudah Terbunuh Maka Allah Mengutus Seekor Burung Gagak Yang Di Bumi Untuk Memperlihatkan Kepada Qabil Bagaimana Dia Mengubur Saudaranya Kemudian Qabil Mengatakan Alangkah Celakanya Aku Aku Tidak Bisa Melakukan Seperti Burung Gagak Ini Agar Aku Bisa Menguburnya Akhirnya Dia Menjadi Orang-orang Yang Menyesal Nah Ini Penyesalan Ahli Maksiat Kelak Di Hari Kiamat Akan Menyesal Ya Menyesal Kenapa Dia Pernah Melakukan Ini Kenapa Dia Pernah Melakukan Ini Begitu Juga Ayat-ayat Yang Lain Diantaranya Yaitu Surat Surat Al-An'am Ayat 27 Menyesal Atas Dosa Dan Jika Mereka Jika Kamu Melihat Ketika Mereka Diberdirikan Di Atas Api Neraka Lalu Mereka Berkata Alangkah Indahnya Menyesal Mereka Alangkah Indahnya Kalau Kami Dikembalikan Lagi Ke Bumi Dan Kami Tidak Mendustakan Tanda Tanda Kekuasaan Rabb Kami Dan Kami Menjadi Orang-orang Yang Beriman Nah Ini Nah Itu Jadi Banyak Sekali Penyesalan Penyesalan Di Akhirat Kelab Belum Kalau Kita Lihat Dari Hadith Hadith Rasul Banyak Juga Penyesalannya Di antaranya Misalkan Seorang Menyesal Karena Terjadi Kegentingan Fitnah Banyak Pembunuhan Maka Menyesal Dia Di akhirat Ketika Ikut Ikut Dalam Urusan Darah Tersebut Menyesal Ketika Ikut Dalam Urusan Darah Tersebut Menyesal Disebutkan Dalam Hadith Riwayat Bukhari Dari Abu Hurairah Rasul Sallallahu Assam Bersabda Tidaklah Dibangkitkan Hari Kiamat Sampai Seseorang Sampai Seseorang Melewati Kuburan Orang Lain Kemudian Ia Berkata Alangkah Indahnya Kalau Aku Sudah Dikubur Sekarang Ini Jadi Di hari Kiamat Itu kan Di akhir Zaman Banyak Pembunuhan Maka Orang Menyesal Kenapa Hidup Sekarang Menyesal Kenapa Tidak Dahulu Meninggal Karena Hari Hari Itulah Manusia Manusia Yang Terburuk Yang Tersisa Nah Ini Banyak Sekali Para Ikhwan Dramati Allah Tapi Tema kita Tidak Membahas Itu Tidak Menyebutkan Tentang Penyesalan Penyesalan Tema kita Adalah Bagaimana Agar Tidak Menyesal Di Akhirat Yaitu Bagaimana Menumbuhkan Rasa Semangat Untuk Bisa Beramal Saleh Ya Bagaimana Bisa Menimbulkan Rasa Semangat Termasuk Dari Penyesalan Juga Kalau Boleh Saya Katakan Yaitu Penyesalan Orang Orang Yang Beriman Ketika Di Dunia Tidak Terlalu Semangat Beramal Saleh Ya Penyesalan Orang Orang Beriman Ketika Di Dunia Tidak Semangat Untuk Beramal Saleh Nah Ini Banyak Juga Disebutkan Di Dalam Ayat Ayat Al-Quran Dan Hadith Rasul Sallallahu Sallallahu Tidak Tidak Punya Akun Media Sosial Yang Di Dalam Yang Melihat Hal-Hal Yang Diharamkan Hal Angkah Indahnya Kalau Saya Dulu Dan Seterusnya Orang Orang Menyesal Atas Semangat Adalah Hadith Riwayat Imam Ibn Hibban Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ala Alayhi Wa'ala Bersabda Aksiru Zikrohazim Lazzat Yang Artinya Perbanyaklah Mengingat Sesuatu Yang Sesuatu Yang Menghancurkan Kelezatan Perbanyaklah Sesuatu Yang Menghancurkan Kelezatan Tidaklah Seseorang Hamba Sekali-kali Mengingat Kematian Tersebut Saat Dia Hatinya Sedang Sempit Banyak Masalah Banyak Yang Sakit Banyak Yang Meninggal Banyak Urusan Tidaklah Seorang Hamba Mengingat Kematian Tersebut Kecuali Dalam Kesempitan Kecuali Allah Akan Lapangkan Dadanya Kok Bisa Ustaz Mengingat Kematian Dalam Kesempitan Akan Dilapangkan Dadanya Misalkan Banyak Masalah Seorang Istri Sedang Bermasalah Dengan Suaminya Rumah Tangganya Di Ujung Tanduk Ujung Tanduk Itu Gimana Ya Di Ujung Tanduk Sering Tengkar Dengan Suaminya Suaminya Sering Banget Mengancam Cerai Dan Seterusnya Permasan Permasan Keluarga Maka Kalau dia Ingat Kematian Nanti Juga Mati Kita Tidak Sempurna Juga Disini Tidak Lama Juga Ya Sudah Gap Serahkan Kepada Allah Lampang Dadanya Ketika Seorang Perempuan Menikah Dengan Seorang Lelaki Sudah Lima Tahun Belum Dapat Anak Suaminya Sudah Mulai Gelisah Suaminya Sudah Mulai Ngancam Ngancam Karena Ternyata Yang Bermasalah Adalah Pada Istrinya Dia Ingin Menikah Ingin Menikah Lagi Agar Dapat Anak Maka Pada Saat Itu Ingat Kematian Ingat Kematian Oh Kalau Mati Sudah Gap Apa Ya Sebentar Aja Semuanya Sementara Saja Akan Lapang Dadanya Dan Tidaklah Seorang Hamba Mengingat Kematian Dan Dia Dalam Keadaan Lapang Nyaman Tenteram Dia Sedang Senang Maka Kematian Kematian Tersebut Akan Menyempitkannya Ingatan Dia Terhadap Kematian Akan Menyempitkannya Menyempitkannya Maksudnya Adalah Dia Akan Mengingat Oh Setelah Mati Apa Yang Saya Bawa Harta Harta Yang Saya Bawa Berapa Amal Salah Yang Akan Menemani Saya Berapa Sempit Hatinya Ya Nah Bapak Ibu Saudari Saudari Muslim Yang Dimuliakan Alay Allah Sedikit Tentang Kematian Orang Kalau Mengingat Kematian Maka Dia Akan Segera Bertobat Dan Semangat Beramal Salih Serta Lapang Dada Puas Atas Pemberian Allah Tidak Mudah Menggerut Itu Faedah Mengingat Kematian Tiga Sebagai Dikatakan Oleh Abu Daka Ali Abu Ali Daka Ulama Islam Abad Kelima Hijriah Yang Dinukil Perkataannya Oleh Imam Al Qurtubi Dalam Kitabnya At Tadzikrah Bi Ahwal Al Maut Wa Umur Al Akhirah Beliau Mengatakan Siapa Yang Banyak Mengingat Kematian Dia Akan Dimuliakan Dengan Tiga Hal Yang Pertama Adalah Ta'jil Tawbah Segera Bertawbah Wah Mati Jangan Jangan Mati Jangan Makanya Banyak Orang Yang Berhijrah Akhirnya Duduk Di Majelis Ilmu Akhirnya Ingat Akhirat Gara-gara Diingatkan Tentang Kematian Gara-gara Diingatkan Tentang Kematian Saya Saja Pernah Seperti Jadi Ceritanya Suatu Saat Saya Sakit Dan Lumayan Keras Sakitnya Sembuh Dari Sakit Tapi Besoknya Harus Sudah Dapat Jadwal Umroh Karena Sudah Terjadwal Memang Harus Bimbing Umroh Sudahlah Masuk Pesawat Duduk Kemudian Saat Itu Perasaan Saya Kolbu Saya Mulai Berdebar Mati Dalam hati Mati Mati Kamudin Mulai Teringat Sayangku Istriku Indahku Manisku Mulai Teringat Anak Anak Mati Keringat Dingin Mulai Lalu Apa Waktu itu Obatnya Obatnya Saya Mulai Meraja'ah Quran Dari Al-Fatiha Al-Baqarah Terus Jadi Memang Benar Coba Aja Orang Yang mengingat Kematian Pasti Dia Akan Bersegera Bertobat Anak Anak-Anak Pernah Pernah Dihadapan Saya Model Model Kajian Tematik Cerita Ya kan Kemudian Apa Namanya Agar Menggugah Gitu Gitu Kajian Tematik Jadi Jangan Sampai Keseringan Di Majelis Al-Jannah Ini Sesekali Boleh Jangan Sampai Turun Kelas Pernah Orang Saya Da'wahi Waktu Itu Saya Sebagai Penda'wah Di Kota Dammam Kota Dammam Itu 1300 Kilometer Dari Kota Madinah Timurnya Arab Saudi Lumbung Minyak Arab Saudi Disitu Banyak Orang Indonesia Bekerja Saya Waktu Itu Mendakwahi Ke Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Laut Tenaga Air Banyak Orang Indonesia Saya Da'wahi Kemudian Dia Mengatakan Kepada Saya Ada Salah Seorang Mengatakan Saya Tidak Mau Sholat Ustad Nanti Aja Kalau Saya Sholat Saya Sudah Sampai Ke Indonesia Sekarang Waktunya Kerja Kerja Memburu Real Dan Dolar Ustad Saya Waktu Itu Tidak Marah Saya Cuma Menasehatkan Siapa Yang Bisa Menjamin Bapak Bisa Hidup Lima Menit Kedepan Mulai Dia Tertunduk Mulai Dia Mengatakan Setelah Itu Saya Akan Sholat Siapa Yang Banyak Mengat Kematian Maka Dia Segera Bertobat Kemudian Kemudian Hatinya Puas Dengan Pemberian Allah Tidak Terlalu Ngoyo Lihat Kawan Kanan Kok Tasnya Branded Semua Kawan Kiri Kok Emasnya Dari Mulai Ujung Telah Apa Namanya Pergelangan Tangan Sampai Siku Ya Saya pernah tuh Melihat Ibu-ibu Jualan Soto Dia Pakai Emas Dari Pergelangan Tangan Sampai Siku Jadi Meracik Apa Sotonya Susah Dalam Hati Saya Ini Kalau Mati Tidak Dibawa Mati Ya Maka Orang Yang Banyak Mengingat Kematian Dia Akan Puas Dengan Pemberian Allah Ya Sudah Mati Tidak Akan Dibawa Apa Yang Kita Miliki Sekarang Tidak Akan Dibawa Makanya Aneh Kadang-kadang Para Publik Publik Figur Memperlihatkan Rumah Megahnya Mobil Mewahnya Harta Bertumpuk Ruahnya Bahkan Saldonya Saya Ingin Banget Nasihatin Orang Ya Saya Katakan Aduh Apaan Si Apaan Si Ini Nggak Manfaat Apaan Si Bisa Sekarang Detik Ini Juga Kamu Dicabut Nyawanya Oleh Allah Lalu Apa yang Kamu Pamerkan Apaan Si Nggak Bisa Manfaat Beli Mobil Mewah Kemudian Apa Namanya Kayak Pamer Pamer Apaan Si Ya Betul Ya Maka Orang Yang Banyak Mengingat Kematian Dia Akan Puas Dengan Pemberian Allah Kenapa Karena Semua Tidak Akan Dibawa Rasul 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 Yang Yang Akan Mengikuti Kita Ketika Sudah Jadi Mayit Itu Tiga Ahluhu Wa Maluhu Wa Amaluh Keluarganya Amal Hartanya Dan Amal Yarjunuh Min Huthnan Wayab Qawahid Nomor Satu Dan Dua Pulang Harta Dan Keluarga Pulang Kemudian Yang Kedua Yang Ketiga Yang Akan Tersisa Yaitu Aman Harta Pulang Gak Bisa Dibawa Masuk Kedalam Kubur Keluarga Apalagi Ibu Kalau Meninggal Yang Paling Semangat Menguburkan Ibu Siapa Suami Dan Suami Gak Ada Masa Idah Istri Meninggal Pagi Sore Kita Bisa Nikah Lagi Gak Ada Urusan Iya Betul Ini Maksud Saya Ingatlah Kematian Kalau Meningat Kematian Akan Puas Dengan Pemberian Allah Subhanahu Tidak Banyak Menggerutu Tidak Banyak Apa Namanya Protes Atas Pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Yang Ketiga Nasha Pul Ibadah Semangat Beribadah Kematian Kalau Waktu 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 Beramal Dengan Waktu Pemberian Ganjaran Atas Amal Kalau Sudah Mati Tidak Bisa Lagi Untuk Beramal Walau Baca Al-Quran Satu Huruf Walau Bersedekah Satu Sen Walau Sujud Satu Kali Sujud Walau Solat Satu Kali Takbir Atul Ihram Gak Akan Bisa Makanya Ingat Kematian Itu Poin Yang Menarik Tentang Mengingat Kematian Merupakan Kiat Paling Besar Paling Manjur Agar Seorang Beramal Saleh Yang Akhirnya Kelap Dia Tidak Menyesal Di Akhirat Belum Lagi Berpikir Tentang Kematian Bisa Datang Kapan Saja Nih Perempuan Perempuan Sekarang Yang Ikut Datang Di Sini Yang Masih Muda Perawan Ting Ting Siapa Yang Bisa Menjamin Hidup Seseorang Akan Bisa Sampai Kepada Umur Lima Puluhan Enam Puluhan Kematian Tidak Berbau Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Dalam Hadith Riwayat Allah Berfirman Dalam Surah Nisa Ayat 78 Dimanapun Kalian Berada Kematian Akan Bisa Menemui Kalian Meskipun Di dalam Benteng Yang Sangat Kokoh Kematian Tidak Berbau Ibu Ya Tidak Berbau Tidak Ada Baunya Bisa Saja Seseorang Yang Sangat Muda Meninggal Kita Kadang Kadang Kita Ketemu Ke rumah Keluarga Ada Kalau bahasa Kawan Kawan Jamaah Ada Sebe Sebe Ada Ajus Ajus Datang Ke rumah Maksudnya Nenek Nenek Kakek Kakek Yang Jid 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 Dalam Hati Kita Pas Lagi Apa Silaturrahim Kepada Mereka Paling Sebentar Lagi Paling Sebentar Lagi Sebulan Paling Kayaknya Selesai Ternyata Yang Mengatakan Paling Sebentar Lagi Dia Besok Mati Iya Dan Ini Perkataan Menarik Saya Sering Bacakan Perkataan Dari As-Sheikh Abdul Razak Bin Abdul Mersin Tentang Kematian Ini Saya Kalau Saya Katakan Boleh Ditulis Dengan Tinta Emas Ya Perkataan Beliau Ini Ada Perkataan Yang beliau Katakan Tentang Kematian 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 Bisa Bisa Saja Matian Masuk Kedalam Sebuah Rumah Lalu Dia Mendapati Orang Yang Paling Tua Di Dalam Rumah Tersebut Tetapi Dia Lewati Orang Yang Paling Tua Itu Dia Lewati Gitu Kemudian Setelah Itu Ini Saya Bacakan Ya Kata Beliau Begini Kematian Tidak Membedakan Antara Yang Masih Anak Kecil Dengan Yang Orang Tua Laki Laki Atau Perempuan Antara Orang Sakit Dengan Orang Sehat Kadang Masuk Kematian Kedalam Rumah Dan Di Dalam Rumah Tersebut Terdapat Orang Yang Sangat Tua Yang Lain Sangat Sakit Sakitnya Keras Ternyata Kematian Mencabut Nyawa Orang Yang Paling Sehat Di Rumah Tersebut Fala Yumaiz Maut Baina Sagiri Wa Kabir Maka Kematian Tidak Membedakan Antara Yang Anak Kecil Atau Orang Tua Tidak Ada Ilmu Untuk Seorang Pun Kapan Terakhir Hidupnya Kapan Ajalnya Kematian Ilmu Tentangnya Adalah Perkara Yang Ghaib Tidak Ada Mengetahunya Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Hati-hati Terutama Kalau kita Lagi Jalan Yang Sekarang Kalau kita Nonton Di media Sosial Healing Wai Healing Kerja Terus Kayak Kagak Itu Hati-hati Yang Jalan Jalan Hati-hati Jangan Jangan Itu Takdir Allah Seseorang Diberikan Oleh Allah Ada Hajat Di tempat Tersebut Dan Itulah Tempat Matinya Rasulullah S.A. Bersabdakan Hal itu Sesungguhnya Allah Jika Menginginkan Mencabut Nyawa Seorang Hamba Di Sebuah Tempat Allah Akan Menjadikan Hamba Tersebut Mempunyai Hajat Di Tempat Tersebut Ini kadang-kadang Ada Yang Umrohan Habis Umrohan Ke Wisata Ke negeri Orang kafir Pas Mati Disitu Habis Sudah Nah Ini Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dimulakan Jadi Yang pertama Adalah Ingat Kematian Dan Pembicaraan Tentang Kematian Tadi Apa Saya Katakan Yang Pertama Kematian Adalah Penyebab Tiga Poin Segera Bertaubat Puas Dengan Pemberian Allah Semangat Beramal Yang Kedua Setelah Kematian Tidak Ada Waktu Untuk Beramal Yang Ketiga Kematian Tidak Membedakan Seseorang Kapan Saja Bisa Datang Kematian Kepada Siapapun Yang paling Sehat Makanya Saya Kadang-kadang Terlalu Berlebihan Untuk Masalah Makanan Makanan Ya Konsep Makanan Kan Gampang Sekali Rasul Saja Menyebutkan Akhir Hal Itu Kulu Wasyarabu Walbasu Watasadda'ku Min Ghaidi Saraf Walam Akhirah Makanlah Sesukamu Minumlah Sesukamu Berpakaianlah Sesukamu Bersedekahlah Sesukamu Tanpa Ada dua Sifat Berlebih Lebihan Dan Mendatangkan Kesombongan Ini gara-gara Makanan Terlalu Diatur Saya Pernah Ditanya Ustadz Istri Kami Ingin Membuah Membuka Warung Makan Istri Saya Katanya Tidak Mau Menjual Es Teh Kenapa Karena Kalau Es Teh Pakai Gula Pasir Gula Pasir Itu Racun Katanya Jadi Dia Tidak Mau Meracuni Manusia Makanya Tidak Mau Jualan Es Teh Coba Bayangkan Gara-gara Terlalu Dipersulit Untuk Perihal Makanan Padahal Kalau Jaga Makanan Sekalipun Kalau Sudah Mati Mati Gak Mati Ini Ibu Saudari Saudari Muslimah Yang dimuliakan Alai Allah Taib Kemudian Selanjutnya Ibu Saudari Saudari Muslimah Yang dimuliakan Alai Allah Ada Hadis Lihat Perhatikan Ini berkaitan Dengan Kematian Dalam Hadis Yang diriwayatkan Oleh Imam Hakim Dari Sahal Ibn Sa'ad Beliau Bercerita Jibril Ilan Nabi Datang Jibril Kepada Nabi Muhammad Beliau Berkata Ya Muhammad Wahai Muhammad Hiduplah Sesukamu Tapi Ingat Kamu Akan Mati Cintailah Siapapun Yang Engkau Kehandaki Untuk Dicintai Tapi Ingat Kamu Akan Mati Dan Berpisah Dengannya Dan Beramallah Sesukamu Sesungguhnya Engkau Akan Diberikan Pahala Atasnya Lihat Kematian Yang Menyelesaikan Seluruhnya Bapak Bapak Saudara Saudari Yang Dimulai Dan Satu Lagi Tentang Kematian Kita Semua Bu Kalau Diwafatkan Alih Allah Semuanya Sendiri Sendiri Kemarin Saya Lihat Di Media Sosial Ada Seorang Suami Yang Mentalkinkan Istrinya Kemudian Istrinya Meninggal Setelah Ditalkin Suaminya Juga Meninggal Sama Sama Meninggal Dan Ini Dua Orang Solek Meskipun Sama Sama Meninggal Itu Urusannya Sendiri Sendiri Enggak Ada Pegangan Tangan Enggak Ada Sendiri Sendiri Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Akan Hal Itu Kita Bukan Dari Kantong Kita Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Akan Hal Itu Dalam Surat Maryam Ayat 95 Dan Tiap Tiap Dari Mereka Manusia Akan Datang Kepada Allah Kepada Hari Kiamat Dengan Sendiri Sendiri Dan Kiamat Dimulai Setelah Kematian Ya Kiamat Dimulai Setelah Kematian Kiamat Kata Al-Muqiyah Rabin Syuhbah Siapa Yang Meninggal Mulai Saat Itu Kiamat Sendiri Dicabut Mendapatkan Rasa Sekarat Sendiri Berpisah Ruh Dengan Jasad Sendiri Dimasukkan Kedalam Kain Kafan Sendiri Dibawa Oleh Malaikat Sendiri Meskipun Sama Samping Sampingan Matinya Sendiri Makanya Bohong Kalau seandainya Seorang Suami Atau Istri Yang Merayu Pasangannya Mengatakan Engkau Adalah Superman Ku Sehidup Semati Enggak Suami Mengatakan Kepada Istrinya Engkau Kita Akan Sehidup Semati Enggak Sehidup Doang Tidak 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 Ada Semati Semati Masing Masing Semati Masing Diangkat Ke dalam Ke atas Langit Nanti Entah Dibukakan Atau Tidak Sesuai Dengan Amalnya Pintu Langit Tersebut Sendiri Sendiri Dikembalikan Lagi Kedalam Jasad Yang Di Alam Barzah Sendiri Sendiri Mendapati Fitnatul Qabar Pertanyaan Mungkar Dan Nakir Di Dalam Kubur Sendiri Sendiri Itu Patut Diperhatikan Meskipun Dia Misalkan Ada Kuburan Kadang-kadang Kuburan Di samping Kuburan Orang Soleh Dijual Liang Lahat Yang Mahal Apakah Kemudian Orang Soleh Tersebut Bisa Membantu Tidak Sendiri 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 Kemudian Setelah Itu Mendapatkan Siksa Atau Nikmat Kubur Sesuai Dengan Amalnya Sendiri Sendiri Nunggu Sampai Akhirat Dibangkitkan Sendiri Sendiri Dibangkitkan Nanti Sendiri Lagi Allahu Akbar Kalau Sudah Membicarakan Seperti Ini Ibu Sudah Ya Iri Dengan Tetangga Kok Punya Mobil Baru Setiap Tiga Bulan Padahal Tetangganya Rental Mobil Iri Dengan Tetangga Dengan Kawan Sepengajian Kau Punya Perhiasan Sebanyak Itu Padahal Suaminya Sama-sama Kerja Coba Pikirkan Tengang Kematian Dia Akan Puas Dengan Pemberian Allah Apalagi Kita Di Zaman Yang Mau Tidak Mau Kita Akan Melihat Media Sosial Yang Penuh Dengan Kehidupan Yang Hedonis Sukses Sama Dengan Kaya Kaya Adalah Sukses Ibu Saudari 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 Yang 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 Kedua Mengingat Tentang Kuburan Dan Hancurnya Jasad Kita Kalau Sudah Di Dalam Kubur Ini Ini Nasihatkan Kepada Seluruh Wanita Wanita Muslimah Yang Super Duper Cantik Menawan Tetapi Kecantikannya Kecantikan Wajahnya Keindahan Rambutnya Kemolekan Tubuhnya Dia Gunakan Untuk Membuka Aurat Dia Gunakan Untuk Menggoda Laki-laki Yang Bukan Mahram Apalagi Dia Lebih Parah Lagi Dia Gunakan Untuk Mencari Duit Dengannya Ketahui Baik-baik Kuburan Gelap Ketahui Baik-baik Yakini Setelah Dikubur Itu Wajahmu Yang Katanya Cantik Putih Kayak Bihun Itu Akan Dimakan Oleh Ulat-ulat Kalau Engkau Dan saya Nasihatkan Ibu-ibu Saudari-saudari Muslimah Yang Punya Akun Media Sosial Yang Bergoyang Erotis Ya Atau Anak-anak Perempuan Anda Perhatikan Baik-baik Mungkin Ibunya Ngaji Di Majelis Taklim Yayasan Al-Jannah Ternyata Anaknya Punya Handphone Sendiri Akun Media Sosial Pribadi Punya Kamar Sendiri Di dalam Kamar Ada Kamar Mandi Mau Makan Tinggal Pesan Online Internet Semuanya Unlimited Ternyata Nampak Di media Sosial Dia Memperlihatkan Mohon maaf Pantatnya Goyangan Tubuhnya Dijon Tonton Oleh Laki-laki Jutaan Laki-laki Ibunya Ngaji Disini Hati-hati Hati-hati Ibu-ibu Sadari Sadari Muslimah Harus Berjuang Keras Saya Saya Tadi Bekasi Di Masjid Al-Azhar Sumarekan Saya Membahas Tentang Itu Tanda Wanita Muslimah Yang Hilang Sifat Malu Beritahukan Kepada Mereka Perempuan Perempuan Yang Membuka Aurat Bergoyang Yang Sudah Hilang Sifat Malunya Kecantikan Akan Hancur Ketika Sudah Masuk Kedalam Kubur Kita Harus Yakin Itu Dan Yang Ada Menemani Hanya Amal Saleh Atau Amal Buruh Ibu Bapak Kamu Tidak Bisa Nolong Dan Itu Kadang Menjadi Kegundahan Tersendiri Bagi Ibu Ibu Yang Sudah Ngaji Tapi Anak Perempuannya Belum Pake Jilbab Anak Perempuannya Masih Pergaulan Bebas Anak Perempuannya Bahkan Goyang Di Media Media Sosial Itu Pergulatan Batin Tersendiri Maka Saya Nasihatkan Ingatkan Tentang Kehidupan Kuburan Lihat Rasul Sallallahu Alayhi Dalam hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Tirmidhi Ada Hadis Dari Hani Mawla Osman Hani Pembantunya Osman Bin Affan Boleh bercerita Kana Osman Osman Bin Affan Orang Ketiga Yang Paling Istimewa Paling Mulia Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Assalam Osman Bin Affan Orang Orang Yang Sangat Dihormati Oleh Para Malaikat Karena Sifat Pemalunya Osman Bin Affan Yang Dijamin Surga Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Osman Bin Affan Yang Kata Rasul Sallallahu Alayhi Sallallahu Osman Osman Tidak Akan Tidak Akan Mendapatkan Siksa Setelah Apa Yang Dia Lakukan Hari Ini Tetapi Lihat Osman Bin Affan Kana Osman Kalau Beliau Sedang Berdiri Di Depan Kuburan Baka Hatta Yabulla Lihyata Beliau Menangis Sampai Jenggotnya Basah Lalu Beliau Ditanya Engkau Mengingat Tentang Surga Dan Neraka Di Hadapan Kami Engkau Tidak Pernah Menangis Kenapa Ketika Melihat Kuburan Engkau Menangis Osman Bin Affan Mengatakan Inna Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Al Sesungguhnya Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Innal Qabra Awalu Manazil Akhirah Perhatikan Ibu Ingatkan Kepada Anak Anak Kita Nah Ada Kehidupan Nah Setelah Dunia Ini Nah Harus Yakin Kita Nah Sesungguhnya Kuburan Adalah Tempat Singgah Pertama Dari Tempat Tempat Singgah Di Hari Kiamat Yang Selamat Di Kuburan Maka Tempat Tempat Singgah Yang Akan Dia Singgahi Setelahnya Lebih Mudah Yang Tidak Selamat Dari Kuburan Dapat Siksa Maka Kehidupan Setelah Persinggahan Di Kuburan Lebih Dahsyat Daripada Kuburan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wala Sallam Juga Bersabda Aku Tidak Pernah Melihat Sebuah Pemandangan Sama Sekali Yang Sangat Menyedihkan Mengerikan Kecuari Kuburan Lebih Mengerikan Daripada Semua Pemandangan Tersebut Bapak Ibu Saudara Saudarin Dimulikan Alih Allah Subhanahu Ta'ala Ingat Tentang Kubur Kalau Saya Ingin Berbicara Tentang Siksa Kubur Karena Ini Pembicaranya Bukan Tentang Kematian Ini Pembicaranya Tentang Kiat Agar Kita Semangat Untuk Beramal Sahih Sehingga Kita Tidak Menyesal Di Akhirat Kelak Coba Saya Sebutkan Tentang Kuburan Satu Saja Perhatikan Baik-baik Ibu Saudari Saudari Muslimah Yang Dibilikan Alih Allah Subhanahu Tentang Kuburan Kuburan Sempit Kuburan Disempitkan Ya Bagaimana Kalau seandainya Kita Masuk Ketempat Yang Sempit Napas Terbatas Ini Bukan Hanya Tempat Sempit Tubuh Kita Tulang Belulang Disempitkan Ibu Kalau Sudah Mikir Seperti Ini Enggak Bermanfaat Lagi Sepertinya Sudahlah Kalau Urusan Kan Sebagian Orang-orang Kadang-kadang Bertengkar Gara-gara Urusan Warisan Sudahlah Gontok-gontokan Masuk Pengadilan Gara-gara Warisan Kalau Sudah Orang Mikir Kuburan Perhatikan Rasul Sallallahu Alayhi Wa'ala Sallam Bersabda Di dalam Hadith Yang Diliwayatkan Oleh Imam An-Nasai Hatha Alladhi Taharraka Lahu Al-Arsh Wa Futihat Lahu Abu Al-Sama Wa Syahid Sab'una Alfan Minal Malaikah La Qad Dumma Dummatan Thumma Furija An-Nu Yang Artinya Ini Sa'at Ibn Mu'ad Yang Ketika Meninggal Arsh Allah Bergetar Saking Mulianya Di Sisi Allah Dibukakan Seluruh Pintu-pintu Langit Disaksikan Ruhnya Jenazahnya Oleh 70.000 Malaikat Meskipun Kedudukannya Demikian Sungguh Kuburannya Disempitkan Sesempit Sempit Hatta Takhtalifa Abu'a' Sampai Tulang Belumnya Menjadi Satu Bedanya Karena Beliau Memiliki Kemuliaan Di Sisi Allah Thumma Furija Lalu Dilapangkan Lagi Kuburannya Itu Tentang Kubur Ibu-ibu Sadari Sadari Muslimah Yang dimilihkan Aliyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Belum Lagi Kalau Kita Berbicara Tentang Fitnatul Qabr Pertanyaan Di Dalam Kubur Datanglah Dua Malaikat Yang Sangat Keras Sangat Sangar Kedua-duanya Membentak Dan Mendudukkan Hamba Tersebut Kemudian Hamba Tersebut Berkata Hamba Tersebut Ditanya Siapa Rabb Si Hamba Ini Menjawab Ha La Adri Apa Apa Saya Tidak Tau Lalu Kedua Malaikat Bertanya Lagi Apa Agam Lalu Hamba Tersebut Menjawab Ha La Adri Saya Tidak Tau Apa Pendapat Engkau Tentang Tentang Lelaki Yang Diutus Kepada Engkau Menjadi Rasul Orang Tersebut Tidak Diberikan Petunjuk Untuk Mengingat Namanya Fai Lalu Dikatakan Kepada Orang Tersebut Namanya Muhammad Dia Menjawab Saya Tidak Tau Lalu Apa Yang Terjadi Bapak Ibu Saudara Saudari Orang Yang Seperti Ini Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Ala Alayhi Sallam Kemudian Dipukul Oleh Malaikat Tersebut Saya Bacakan Lalu Allah Menjadikan Hamba Tersebut Menjadi Buta Asam Tubisu Tuli Abkam Bisu Buta Tuli Bisu Fim Yadihi Mirzabah Jadi Maksudnya Begini Orang Yang Tadi Tidak Bisa Jawab Tadi Didatangkan Kepada Dia Orang Yang Buta Tuli Bisu Di Tangan Yang Ada Cambuk Yang Yang Mana Kalau Cambuk Ini Dipukulkan Ke Gunung Gunungnya Jadi Debu Debu Yang Berterbangan Yang Buta Tuli Dan Bisu Tadi Memukuli Si Mait Yang Tidak Bisa Jawab Tadi Sampai Orang Tadi Menjadi Debu Debu Yang Berterbangan Kemudian Dikembalikan Lagi Jasadnya Dipukul Lagi Sampai Menjadi Debu Yang Berterbangan Dipukuli Lagi Sampai Menjadi Debu Yang Berterbangan Dia Meraum Kesakitan Seluruh Makhluk Mendengarnya Kecuali Dua Jin Dan Manusia Ini Kalau Sudah Berfikir Seperti Ini Ibu Tidak Lagi Seseorang Terlalu Berfoya Foya Terlalu Dalam Ingin Kehidupan Dunia Belum Lagi Memikirkan Yang Hancur Tadi Kita Ini Kalau Dimasukkan Selesai Dalam Beberapa Hari Saja Sebenarnya Hancur Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Laisai Syai'un Minal Insan Illa Balik Tidak Ada Sesuatu Dari Manusia Kecuali Akan Binasa Tidak Ada Sesuatu Dari Manusia Kecuali Akan Binasa Illa Azbuz Zanab Kecuali Satu Tulang Ekor Saja Kecuali Satu Tulang Ekor Saja Wah Minhu Yurakkabul Khalku Yomal Qiyamah Dan Dari Satu Tulang Ekor Tersebut Akan Dikembalikan Makhluk Pada Hari Kiyamah Ibu Saudari Saudari Muslimah Yang dimuliakan Alih Allah Yang ketiga Agar Kita semangat Beramal Salih Bersemangat Bertobat Sehingga Tidak Menyesal Di akhirat Jangan Terlalu Panjang Angan Angan Tahun Ini Nanti Saya Begini Tahun Depan Saya Begini Tahun Depan Saya Begini Jangan Panjang Angan Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Dalam Hadith Riwayat Bukhari Kun Fid Dunya Ka Annaka Gharibun Au Abir Sabih Jadilah Engkau Di Dunya Seakan Akan Engkau Orang Yang Asing Atau Orang Yang Pengembara Asing Kita Di Dunia Ini Asing Maksudnya Asing Adalah Bukan Tempat Tinggal Kita Tujuannya Bukan Dunia Ini Allah Ibu Ya Kalau Seandainya Di Dunia Ini Kita Boleh Meminta Mati Dan Di Dunia Ini Tidak Untuk Menambah Amalan Mendingan Mati Aja Cope Cope Betul Sulit Cope Gak Sempurna Tidak Kekal Contoh Kesulitan Dunia Kebelet Ya Itu Sulit Pas Lagi Kajian Kebelet Ustaznya Begini Pas Lagi Mau Sholat Kebelet Pas Lagi Di Tengah Jalan Kebelet Itu Sulit Dunia Itu Contoh Kecil Kok Ada Orang Mendewa Dewakan Mamer Mamer Beli Mobil Mewah Harganya Segini Rumah Di Atas 10 Ribu Meter Persegi Pamer Di Atasnya Ada Helipad Kemudian Kolam Renangnya Lima Apaan Si Apaan Si Ini Ibu Saudari Saudari Muslimah Yang Biasanya Yang Panjang Angan Angan Yang Tua Tua Mohon Maaf Ya Yang Hadir Disini Nenek Saya Ya Rasul Sallallahu Assalam Mengabarkan Akal Itu Dalam Hadis Bukhari Dari Rasul Sallallahu Assalam Bersabda Yak Buru Benu Adam Wa Yak Baru Ma' Husnatan Akan Tua Anak Manusia Dan Semakin Tua Semakin Menjadi Jadi Pada Diri Manusia Dua Hal Tua Tua Keladi Semakin Tua Semakin Menjadi Jadi Dua Hal Hubbul Mal Watul Umur Suka Harta Dan Suka Panjang Umur Makanya Kalau sudah Tua Banyak Obat Yang Diminum Gak Mau sakit Gak Mau mati Ini Ibu Saudari Saudari Yang Dimulihakan Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Keempat Agar Semangat Beramal Ibadah Adalah Puas Dengan Pemberian Allah Jangan Sampai Kita Tidak Puas Dengan Pemberian Allah Karena Puas Dengan Pemberian Allah Itu Adalah Kiat Agar Kita Menjadi Orang Paling Kaya Sedunia Ridha Bima Qasam Allah Takun Aghranas Tadi Sediwayat Tirmidhi Ridha Dengan Ridha Dengan Pemberian Allah Maka Engkau Akan Menjadi Manusia Yang Paling Kaya Bagaimana Kiat Agar Ridha Dengan Pemberian Allah Maka Pintar Pintar Menghitung Ni'mat Allah Yang Ada Pada Diri Kita Jangan Yang Ada Pada Orang Lain Bagaimana 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 Kiat Agar Kita Bisa Ridha Dengan Pemberian Allah Pintar Pintar Menghitung Ni'mat Yang Ada Pada Diri Kita Bukan Pada Orang Lain Ya Bukan Pada Orang Lain Ini Sering Kita Secara Tidak Terasa Kita Memiliki Sifat Yang Kurang Ridha Dengan Pemberian Allah Contoh Lagi Makan Ya Makan Enak Kemudian Ada Yang Bilang Wah Ini Kalau Ditambah Sambal Kentang Goreng Enak Ini Kalau Ditambah Kerupuk Enak Yang Ini Saja Dia Tidak Bersyukur Saya Pernah Makan Salah Satu Makanan Favorit Yang Berkuah Kuah Pedas Dan Panas Makan Bakso Misalkan Dan Bakso Enak Waktu Itu Ada Kawan Datang Baksonya Enak Enak Saya Tidak Pernah Di Daerah Ini Makan Bakso Seenak Ini Si Kawan Ini Kemudian Berkata Ustaz Tau Enggak Itu Bakso Di Pengkolan Lebih Enak Daripada Ini Kira Kira Gimana Saya Enggak Bersyukur Lagi Ini Tidak Tidak Bersyukur Lagi Dengan Yang Sudah Ada Kita Dapati Kiat Ridha Dengan Pemberian Allah Pintar Pintar Menghitung Ni'mat Allah Yang Allah Telah Berikan Kepada Kita Itu Ridha Dan Itu Akan Menjadi Manusia Yang Paling Yang Paling Kaya Rasul Sallallahu Alayhi Wala Sallam Bersabda Lihatlah orang yang lebih rendah daripada kalian daripada urusan dunia Jangan Jangan lihat dari orang yang lebih tinggi daripada kalian daripada urusan dunia Sesungguhnya itu lebih baik agar kalian tidak menghilangkan nikmat-nikmat Allah yang ada pada kalian Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan jangan pernah berpikir yang diluaskan rezekinya yang dicantikan wajahnya itu lebih mulia dibandingkan yang miskin dan yang buruk rupanya Jangan pernah berpikir Karena itu bukuran bukan standar kemuliaan di sisi Allah Ingat baik-baik Rupa dan harta bukan standar kemuliaan di sisi Allah Bahkan menyombongkan dirinya pun tidak pantas dengan itu Karena itu murni mutlak pemberian Allah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat muslim Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian Allah melihat kepada hati iman dan amal kita Yang kelima Ibu saudari-saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kelima adalah Memperbanyak Memikirkan keadaan orang-orang yang dalam keadaan sekarat Apa itu sekarat? Sekarat adalah Rasa sakit kematian Semua dari manusia sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Merasakan sekarat Bukankah beliau ketika mau meninggal Beliau membasahi tangan beliau Kemudian beliau usap ke wajah beliau Kemudian beliau tutup Wajah beliau dengan selimut Lalu ketika beliau sudah merasa pengap Beliau buka lagi Kemudian beliau mengatakan La ilaha illallah Inna lilmauti sakarat La ilaha illallah Tiada ilah yang berhak diibadik Kecuali Allah Sesungguhnya Kematian benar-benar memiliki rasa sekarat Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah Dan kalau kita memperhatikan Hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang Rasa sekarat tersebut Coba perhatikan sekarang saya akan bacakan Bagaimana rasa sekarat Bagaimana rasa sekarat Dan itu setiap manusia akan merasakannya Perhatikan baik-baik Umar bin Khattab Manusia kedua terbaik setelah para Rasul dan Abu Bakar Beliau bertanya kepada Ka'af ibn Malik Akhbirni anil maut Wahai Ka'af Al-Ahbar atau Ka'af ibn Malik Antara dua orang itu Beritahukan kepada aku tentang kematian Kemudian Omar berkata Kemudian Ka'af al-Ahbar berkata Ya Amir al-Mu'minin Wahai Amir al-Mu'minin Hua mitlu syajaratin kathirati syauk Fi jauh ibn Adam Allah kalau sudah mikirkan seperti ini Ibu-ibu Jadi pendek angan kita ini Rasa sekarat kematian itu seperti Batang pohon yang berduri Yang dimasukkan ke dalam mulut anak Adam Maka kemudian Batang pohon tersebut Dimasukkan ditarik Dimasukkan ditarik Tidak ada urat Tidak ada usus Kecuali akan terputus akibatnya Itu sekaratul ma'umun Semua dari kita akan merasakan hal itu Belum lagi disebutkan dalam kita Fathul Bari Diceritakan oleh Amri bin As Radhiallahu anhu Ketika ditanya oleh anaknya Abdullah bin Amri bin As Tentang kematian Bapaknya dalam keadaan sekarat Masih ditanya bagaimana Rasa sekarat yang kau rasakan Kata bapaknya Wallahi Demi Allah Seakan-akan dua sisi tubuhku ini Di dalam tempat yang sangat sempit Dan sebelum saya lanjutkan perkataan beliau Silahkan ibu ambil nafas dalam-dalam Sebelum kita merasakan keadaan ini Masing-masing dari kita Dan mungkin Bisa Hari ini Jam ini Menit ini Detik ini Kita merasakan itu Beliau mengatakan Dan seakan-akan aku bernapas dari lubang jarum Bernapas yang dalam sekarang ini Bernapas yang dalam Rasakan ni'mat Allah Sebelum datang keadaan ini Dan itu belum selesai Dan itu belum selesai Dan seakan-akan Pohon berduri Dipukulkan dari Bawah kakiku Ke kepalaku Allahu Akbar Hanya amal soleh yang bisa Menyelamatkan orang tersebut Makanya banyak orang-orang yang mungkin Saat hidupnya dia bisa mengucapkan La ilaha illallah Ternyata Karena saking sakitnya Dia Jadi lupa La ilaha illallah Tergantung Amal soleh Shaddad ibn Aus Radiyallahu Bercerita Al-maut Afdha'u hawlin Minad dunya Wal-akhirah Alal mu'min Kematian Adalah Rasa sakit Yang paling terberat Yang pernah dirasakan Di dunia Dan di akhirat Atas orang beriman Dia lebih parah Dibandingkan Tubuh digergaji Tubuh dipotong-potong Dia lebih parah Sakitnya dibandingkan Tubuh direbus Di dalam Panci-panci Kalau seandainya Kematian itu Bisa dilihat Secara mata Kepala manusia Lalu dia memberitahukan Kepada penduduk dunia Maka Orang-orang di dunia Tidak akan pernah Semangat untuk hidup Tidak akan pernah Merasa lezat Saat dia mati Karena Saat dia tidur Karena Mungkin dengan tidur tersebut Tidak kembali lagi Nyawanya Ibu-ibu Saudari-saudari Muslimah Yang dimulakan Ali Allah Saya berbicara Seperti ini Hanya bisa Menasihati Dan ini Untuk nasihat Untuk diri saya Sebelum Ibu-ibu Saudari-saudari Muslimah Wallahi Kalau seandainya Dosa ini Terlihat Maka Saya mungkin Ibu-ibu Tidak akan pernah Mau mendengar Apa yang saya Sampaikan Karena Ternyata Yang berbicara Juga penuh Dengan dosa Akan tetapi Kewajiban Berda'wah Harus kita Laksanakan Kemudian Ibu-ibu Saudari-saudari Muslimah Yang dimuliakan Ali Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk Termasuk daripada Kiat Agar kita Semangat Beramal Ibadah Semangat Bertobat Sehingga Tidak menyesal Kelak Di akhirat Adalah Seorang Seorang Hendaknya Mengingat Tentang Surga Dan neraka Ini Ujung Dari kajian Tentang Surga Dan neraka Kalau orang Sudah mengingat Tentang Surga Dan neraka Maka Nisaya Dia akan Semangat Untuk Beramal Ibadah Dan Tidak ada Di dalam dirinya Terlalu Berlebihan Berlomba-lomba Di dalam Menggapai Dunia Surga Dan neraka Ini yang Saya katakan Tadi Ketika Publik Figur Artis Artisah Memperlihatkan Kemewahan Rumah Mega Mobil Mewah Harta Bertumbuk Ruah Saldo ATM Apaan sih Saya sering katakan Apaan sih Coba Kita pelajari Tentang Surga Malu Menampak Nampakan Malu Apaan sih Tidak ada Apa-apanya Dibandingkan Surganya Allah Subhanahu Tidak ada Apa-apanya Dibandingkan Surganya Allah Subhanahu Nabi Musa Alayhi Salam Pernah bertanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Rabb Ma Adna Ahlil Jannati Manzilatan Wahai Rabbku Apakah Penghuni Apakah Ni'mat Penghuni Surga Yang Paling Rendah Derajatnya Paling Rendah Derajat Rasul Sallallahu Alayhi Assalam Kemudian Bersabda Allah Berfirman Dia adalah Seseorang Yang datang Terakhir Sekali Ketika Seluruh Penghuni Surga Masuk Kedalam Surga Seluruh Penghuni Neraka Masuk Kedalam Neraka Dia Paling Terakhir Keluar Dari Neraka Dalam Keadaan Gosok Kemudian Dia Dikatakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Dia Wahai Bulan Masuk Ke sana Kedalam Surga Lalu Dia Datangi Surga Kemudian Dia Dikhayalkan Yuhayyalu Ileyhi Annaha Mal'ah Dikhayalkan Kepada Dia Bahwa Surga Penuh Surga Sudah Dikapling Orang Semuanya Penuh Dia Kembali Kepada Allah Sesungguhnya Dia Penuh Kemudian Allah Mengatakan Pergi Masuk Sana Akhirnya Dia Ingin Masuk Lagi Sama Dihayalkan Kepada Dia Yang Ketiga Allah Menawarkan Ingat Ini Penghuni Surga Yang Paling Rendah Kata Allah Subhanahu At 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 Mislu Mulki Malikin Min Malikid Dunia Mau gak Enggau Memiliki Kekayaan Seperti Orang Paling Kaya Sedunia Orang Ini Pernah Hidup Di Dunia Dia Tahu Siapa Yang Paling Kaya Di Dunia Dia Langsung Mengatakan Radhi Turab Wahai Wahai Rabku Aku Mau Mau Dia Mendapatkan Kekayaan Seperti Kekayaannya Orang Paling Kaya Sedunia Silahkan Cek Bu Sekarang Di Internet Siapa Orang Paling Kaya Sedunia Sekarang Itu Penawaran Surga Yang Paling Rendah Jadi Sekarang Yang Pamer Pamer Tadi Apaan Si Itu Maksud Saya Apaan Si Itu Baru Penawaran Pertama Kemudian Orang Tersebut Mengatakan Radhi Turab Aku Mau Aku Redo Dengan Itu Wahai Allah Lalu Allah Mengatakan Laka Zalik Engkau Akan Mendapatkan Itu Wa Misruha 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 Dan Lima Kali Lipatnya Lagi Lima Kali Lipatnya Lagi Dari Kekayaan Orang Paling Kaya Sedunia Itu Surga Yang Paling Rendah Penawaran Kedua Kemudian Lima Kali Lipat Itu Pun Ceritanya Gini Semisanya 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 Orang Ini kan Heran Kemudian Orang Ini Mengatakan Cukup Cukup Artinya Sudah Dicukupkan Kalau Nggak Dicukupkan Akan Ditambah Oleh Allah Apa Kata Allah Ketika Yang Kelima Hada Lak Itu Akan Menjadi Milik Wa Asyaratu Am Thalih Dan Sepuluh Kali Lipatnya Lagi Penawaran Yang Ketiga Jadi Yang Suka Pamer Pamer Mobil Mewah Apaan Si Malu Malu Ya Dan Saya Menasehat Ini Nasehat Mungkin Bahasa Mungkin Gaya Bahasa Saya Agak Keras Tapi Ini Nasehat Yang Diluaskan Rezekinya Jangan Mau Podcast Podcast Wawancara Wawancara Jangan Mau Allah Sanggup Untuk Merusak Untuk Menghancurkan Itu Semua Dalam Hanya Satu Detik Jangan Mau Jangan Mau Menjadi New Karun Karun Gaya Baru Karun Itu Kan Gaya Berfikir Apa Aku Memiliki Kekayaan Karena Kepintaran Aku Mau Mau Di Wawancarai Bagaimana Mendapatkan Segini Mewah Segini Rumah Pakai Lift Rumah Pakai Lift Merasa Dipamerkan Merasa Bangga Apaan Sini Subhanallah Ini Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Dimulakan Alih Allah Itu Penawaran Ketiga Belum Selesai Itu Sepuluh Lima Puluh Kali Lipat Dari Kekayaan Seluruh Penduduk Dunia Orang Yang Paling Kaya Kemudian Allah Mengatakan Yang Keempat Dan Engkau Akan Mendapatkan Apa Saja Yang Engkau Sukai Dan Apa Saja Yang Matamu Ingin Melihatnya Mungkin Dia Waktu Itu Ingin Ini Belum Kedapatan Di Dunia Dia Akan Dapatkan Dalam Riwayat Yang Lain Allah Memberikan Penawaran Yang Lain Kata Allah Subhanahu Wa Ya Fulan Tamanna Wahai Fulan An Cita Citakan Apa Saja Angankan Apa Saja Inginkan Apa Saja Itu Penghuni Surga Yang Paling Rendah Kemudian Dia Cita Citakan Ini Mungkin Ketika Di Dunia Dia Belum Puas Dengan Suaminya Sekarang Ini Juga Terpaksa Punya Suami Begini Dia Cita Cikkan Begini Dia Cita Kalau Laki Laki Kalau Saya Ceramah Seperti Ini Dalam Laki Saya Biasa Bila Mungkin Ketika Suami Ingin Istri Yang Lain Istri Sekarang Ya Seadanya Cukuplah Dia Ingin Istri Yang Lain Ingin Tinggi Semampai Kayak Tiang Listrik Ingin Putih Kayak Bihun Ya Dia Angankan Kemudian Allah Mengatakan Kalau Seandainya Sudah Habis Apa Saja Yang Dia Inginkan Allah Mengatakan Lihat Subhanallah Allah Mengatakan Ya Fulan Tadhakar Kada Wahai Fulan Tadhakar Kada Wahai Fulan Ingat Ini Ini Belum Engkau Inginkan Ingat Ini Ingat Ini Allah Akan Tolong Dia Untuk Mengingat Yang Belum Dia Ingat Untuk Dia Inginkan Allah Itu Nihmat Yang Paling Randa Dari Surga Jadi Apaan Sih Pamer Pamer Dunia Ya Allah Apaan Sih Sudah Gak Dibawa Mati Gak Sempurna Penuh Dengan Kesulitan Apaan Sih Apalagi Dibanding Dengan Nihmat Surga Tidak Ada Apa-apanya Ini Ibu Saudari Saudari Muslimah Itulah Kiat-kiat Agar Kita Tidak Menyesal Di Akhirat Karena Dengan Kiat-kiat Tersebut Kita Jika Mengingatnya Kita Akan Semangat Untuk Beramal Soleh Saya Kira Tidak Ada Pertanyaan Ada Enggak Pertanyaan Enggak Usah Cukup 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 Tanya Assalamualaikum 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 Masya Allah Masya Allah Masya Allah Berusaha Memberi Ketika Ada Yang Butuh Bantuan Saya Semampu Saya Namun Ustadz Ketika Saya Butuh Pinjaman Uang Saya Merasa Kesulitan Ada Yang Memberi Apakah Kesulitan Tersebut Karena Orang Tidak Percaya Dengan Saya Atau Apa Jawabannya Tergantung Ibu Bagaimana Apakah Memang Bisa Membangun Kepercayaan Di Hadapan Orang Lain Atau Tidak Wallah Saat Ini Saya Ekonomi Saya Cukup Tidak Berlebih Di Saat Saya Butuh Biaya Untuk Bayar Utang Ada Yang Datang Untuk Pinjam Uang Dan Belum Saya Kasih Jawaban Mana Yang Harus Saya Dahulukan Bayar Utang Yang Satu Minggu Lagi Akan Jatuh Tempo Atau Mendahulukan Memberi Pinjaman Teman Saya Untuk Biaya Perombatan Anak Yang Terkena Virus Otak Jawabannya Kita Dulu Jawab Bayar Kita Dulu Bayar Hutang Ya Karena Itu Kewajiban Kita Sedangkan Memberi Sedekah Kepada Orang Tidak Wajib Kita Dulu Bayar Hutang Dan Ketika Disebutkan Tadi Jatuh Tempo Satu Pekan Maka Lebih Baik Lagi Bayarkan Hutang Sebelum Jatuh Tempo Jangan Nunggu Jatuh Tempo Wallahu Alam Saya Suka Mengajak Teman-teman Untuk Kegiatan Sosial Dan Alhamdulillah Mereka Percaya Kepada Saya Namun Kenapa Ketika Saya Jualan Dan Menawarkan Jualan Saya Ke Teman-teman Sangat Sulit Yang Ingin Saya Tanyakan Apakah Ada Hubungan Dengan Kegiatan Sosial Dengan Jualan Saya Ini Tergantung Apa Sebabnya Dia Sulit Untuk Berjualan Mungkin Barangnya Mungkin Promosinya Mungkin Iklannya Dan Seterusnya Dilihat Kita Sebagai Seorang Hamba Harus Yakin Ketika Berdoa Kalau Allah Akan Mengabulkan Doa Kita Lalu Apakah Boleh Kita Berharap Atau Yakin Kalau Kita Akan Masuk Surga Jelas Harus Kita Sangat Berharap Dan Yakin Masuk Surganya Allah Subhanahu Wa ta'ala Yakin Disini Maksudnya Berharap Bukan Berarti Kita Yang Menentukan Allah Yang Menentukan Tapi Kita Berharap Dengan Pengharapan Yang Besar Agar Allah Subhanahu Masukkan Kita Kedalam Surga Jika Kalian Memohon Kepada Allah Maka Mohonlah Surga Firdaus Sesungguhnya Surga Firdaus Adalah Surga Yang Paling Tinggi Jadi Kita Memang Diperintahkan Untuk Meminta Surga Dan Kita Sangat Berharap Agar Dimasukkan Kedalam Surga Bahkan Dimasukkan Kedalam Surga Tanpa Hisab Tanpa Adab Kita Wajib Untuk Berharap Hal Seperti Itu Saya Punya Adik Perempuan Yang Sedang Sakit Berat Tapi Tidak Mau Dijenguk Oleh Saudara Saudaranya Menyendiri Sukanya Menyendiri Dan Suka Marah Marah Apakah Itu Pengaruh Ain Setan Mohon Penjelasannya Karena Saya Khawatir Akibat Dari Ini Semua Menjadi Putus Silatur Rahim Maka Jawabannya Adalah Bisa Jadi Termasuk Daripada Terkena Penyakit Ain Intinya Penyakit Ain Sihir Kemudian Kena Santet Guna-guna Itu Kadang-kadang Bukan Kadang-kadang Selalu Penyakit Yang Tidak Wajar Selalu Seperti Itu Tidak Wajar Tidak Ada Sebab Kemudian Dia Merasa Menyendiri Sendiri Pandangannya Kosong Kemudian Tidak Ada Sebab Sakit Tidak Ada Sebab Kepalanya Benjol Tidak Ada Sebab Perutnya Membesar Tidak Wallah Contoh Loyal Kepada Orang Kafir Munafik Yang Zalim Bagaimana Ustaz Loyalnya Adalah Suka Berkawan Dengan Orang-orang Yang Kafir Munafik Zalim Lebih Suka Dibandingkan Kepada Kaum Muslimin Dan Muslimah Menjadikan Mereka Sebagai Pemimpin Menjadikan Mereka Sebagai Orang Yang Dicintai Jadi Loyal Itu Adalah Urusan Hati Dicintai Dikasihi Disayangi Seperti Itu Allahu Kalau Kita Memberikan Celana Panjang Kepada Orang Lain Kalau Celana Itu Dipakai Isbal Oleh Orang Itu Apakah Kita Kebagian Dosanya Tidak Ya Tidak Karena Urusannya Kembali Kepada Yang Memakai Urusannya Kembali Kepada Yang Memakai Wallah Wa'ala Saya Pernah Mendengar Orang Itu Telah Dibatalkan Keislamannya Oleh Allah Yang Saya Ingin Tanyakan Perbuatan Seperti Apa Yang Dapat Membatalkan Keislaman Seseorang Oh Banyak Diantaranya Syirik Diantaranya Sihir Diantaranya Apa Namanya Menghina Mengolok Ajaran Rasulullah Diantaranya Tidak Mengkafirkan Orang Kafir Tidak Memusyrikkan Orang Musyrik Banyak Yang Membatalkan Keislaman Seseorang Kalau Orang Itu Bertobat Untuk Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat Apakah Harus Dihadapan Dua Orang Saksi Tidak Perlu Jika Memang Dia Ketika Merasa Sudah Keluar Dari Agama Islam Kemudian Ingin Bertobat Maka Dia Tidak Perlu Untuk Mengucapkan Dihadapan Orang Banyak Atau Ada Saksi Cukup Dirinya Kecuali Kalau Seandainya Dia Seduah Mengumumkan Bahwa Dia Keluar Dari Agama Islam Maka Pada Satu Kalau Dia Ingin Kembali Maka Dia Mengucapkannya Dihadapan Orang Banyak Agar Orang Banyak Mengetahui Dia Sudah Kembali Kedalam Agama Islam Dulu Waktu Masih Muda Kita Pernah Pacaran Kita Tidak Tahu Hukumnya Belum Kenal Sunnah Foto Kita Diambil Dari Album Sama Laki Laki Hampir 60 Tahun Ini Muqaddimah Semua Pertanyaan Bagaimana Taubatnya Ustadz Untuk Menemui Laki-laki Itu Sangat Sulit Bisa Jadi Menimbulkan Fitnah Dari Warga Sekitar Apakah Saya Berdosa Atau Sudah Cukup Bertaubat Kepada Allah Maka Jawabannya Adalah Kalau Seandainya Foto-foto Tersebut Mungkin Sudah Juga Dibuang Atau Apa Ya Kalau Sekedar Foto Mungkin Dibuang Tapi Kalau Sudah Masuk Media Sosial Ini Sulit Sekali Untuk Dihapuskan Saya Pesan Tadi Kepada Keluarga Keluarga Perempuan Anak-anak Perempuan Hati-hati Yang punya Media Sosial Lebih Baik Kita Capek Di Dunia Ibu Capek Di Dunia Gak Apa Dibandingkan Kita Capek Bertanggung Jawab Kelak Di Sekarang Dia Pernah Mendolimi Menghibah Menghina Mengambil Hak Orang Lain Dulu Dia Tidak Tahu Pertanyaan Bagaimana Cara Bertaubatnya Karena Tidak Mengetahui Alamatnya Sama Sekali Apakah Sudah Cukup Dengan Istighfar Untuk Dia Berapa Kali Batasan Istighfarnya Jawabannya Adalah Kalau Hubungan Dosa Dengan Manusia Tidak Bisa Di Istighfari Hubungan Dosa Dengan Manusia Bisanya Dimintai Halal Atau Dikembalikan Haknya Makanya Di antaranya Imam Luqayim Rahimahullah Berkata Ketika Rasulullah Bersabda Bahwa Kullu Zambin Yughfar Yughfar Lishyidi Kullu Zambin Illadai Orang Yang Menti Syahid Seluruh Dosa Dosanya Akan Dihangguni Kecuali Hutang Kata Imam Luqayim Rahimahullah Di Dalam Hadis Ini Terdapat Dalil Bahwa Amal Salih Seperti Jihad Dan Yang Lainnya Tidak Bisa Menyelesaikan Hak Hak Antar Sesama Manusia Maka Saya Nasihatkan Carilah Orang Tersebut Sampai Dia Kita Dapati Dan Minta Halal Allahu Alam Ada Seseorang Dulu Waktu Dia Masih Muda Difoto Sama Ponakannya Tanpa Pakai Hijab Kepala Leher Tangan Kaki Kelihatan Ini Tidak perlu Juga Dijelaskan Seperti ini Bu Kadang Ditayangkan Di TV Sama Ponakan Orang tersebut Sudah Minta Dihapus Foto itu Tapi Ponakannya Tidak Mau Untuk Menghapusnya Pertanyaan Apakah Orang Yang Punya Foto itu Dapat Dosa Jari Jawabannya Ibu Saudara 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 Mestima Segala Foto Yang Kita Foto Perempuan Yang Tidak Berjilbab Kelihatan Kecantikan Keindahannya Kemudian Dinikmati oleh Laki-laki Yang bukan Mahramnya Maka Dia Akan Mendapatkan Dosanya Wajib Dia Berusaha Untuk Menghapuskannya Wajib Dia Berusaha Untuk Menghapuskannya Wallahuala Kalau Kita Tidak Ada Niat Untuk Menyakiti Hati Kakak Ipar Tapi Dia Merasa Tersinggung Apakah Dicatat Allah Sebagai Dosa Contoh Masalah Tempat Duduk Kakak Ipar Laki-laki Menduduk Di Samping Mau Duduk Di Samping Saya Lalu Saya Panggil Ponakan Perempuan Saya Untuk Duduk Di Samping Saya Tidak Berniat Menyung Perasaan Dia Tapi Dia Malah Tersinggung Apakah Saya Berdosa Jawabannya Tidak Ini Malah Bagus Karena Ipar Tidak Boleh Berdekatan Dengan Perempuan Ipar Laki-laki Tidak Boleh Berdekatan Dengan Ipar Perempuannya Mohon Penjelasannya Kalau Kita Mencintai Keluarga Yang Belum Kenal Sunnah Apakah Kita Akan Dikumpulkan Hadis Nabi Seseorang Akan Dikumpulkan Di Hari Kiyam Bersama Orang Yang Dicintainya Kalau Kita Jaga Jarak Bagaimana Jawabannya Adalah Kita Ini Mencintai Karena Allah Atau Tidak Orang Yang Belum Kenal Sunnah Itu Mungkin Dia Masih Mengerjakan Perbuatan Bid'ah Tapi Dia Muslim Mungkin Dia Bermaksia Tapi Dia Muslim Maka Muslim Masih Boleh Dicintai Karena Allah Muslim Masih Boleh Dicintai Karena Yang Tidak Boleh Adalah Mencintai Kemaksiatan Yang Dikerjakan Baik Itu Kesirikan Atau Kebid'ahan Atau Kesunahan Itu Yang Tidak Diperbolehkan Allah Terakhir Mohon Dituliskan Doanya Yang Artinya Aku Mohon Ridomu Ya Allah Surgamu Aku Berlindung Dari Abin Raka Kemungkaran Allahumma Ini As'aluka Ridha Kawal Jannah Wa Na'udhubika Min Minanna Allahumma Ini A'udhubika Ridha Kawal Jannah Allahumma Ini As'aluka Ridha Kawal Jannah Nah Ini kira-kira Yang bisa Kita Pelajari Pada Kesempatan Kali Ini Apa Yang Baik Kita Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Yang Buruk Itu Dari Saya Pribadi Wassalamuala Nabi Muhammad Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuhu